Intro Tiga pelajar cabuli anak di bawah umur Satgas pangan gelar sidak pasar Bubur pecah khas masjid tertua di Kalimantan Timur Intro Selamat pagi saudara, apa kabar hari ini? Selain tiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya Akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Tenggarong hari ini Selamat 30 menit ke depan bersama saya Maria Yuno Inilah Kompas Tenggarong selengkapnya Intro Seorang pelajar di Samarinda, Kalimantan Timur ditangkap warga Setelah mencabuli anak di bawah umur yang baru saja dikenalnya dari media sosial Gadis beliau berusia 16 tahun Menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh tiga pelajar Yang baru seminggu dikenalnya melalui Facebook Kejadian tersebut bermula ketika salah satu pelaku Mengajak korban untuk bertemu di salah satu sekolah madrasah Di Jalan Pangeran Suryanata Saat itu pelaku menghubungi korban melalui layanan chatting di Facebook Tanpa pikir panjang, korban datang ke lokasi pertemuan Korban dan tiga pelaku ini terlibat percakapan sekaligus berkenalan Namun tak lama setelah itu, pelaku langsung beraksi Dengan memaksa korban untuk berhubungan badan, bahkan ketiganya telah membuka celana korban Termasuk merabar-rabar tubuh korban Aksi cabul itu terhenti setelah korban berteriak Tak ingin tindakan asusila itu diketahui warga sekitar Akhirnya salah satu pelaku melepaskan korban Aksi pelaku terbongkar setelah korban mencubak salah satu pelaku Dengan cara meminta untuk diantarkan ke suatu tempat Saat salah satu pelaku menjemput, pelaku yang diketahui masih berstatus pelajar SMK di Samarinda Berinisial SW itu, kemudian ditangkap oleh teman-teman korban bersama warga sekitar Di jalan revolusi pada Kamis Dinihari Sempat sampai celana yang terlepas diket baru, teriak-teriak Misalnya tidak jadi, nangis, suara-suara nangis, tidak nangis, sempat teriak saja Oh, itu pegangin ya? Iya, pegangin Terus dianya kabur gitu, tidak bisa ditriakin Tidak, masih langsung saja, masih maksa-maksa risa Tidak, bisa keluar, ambil apa-apa saja, tidak bisa di test di tempat orang Kenapa bisa mikir mau tidurin ini, si Nisa? Nah, tidak tahu dia, kan saya cuma bilang, si Naja nih, dudukkan aja, iya Sementara itu, kanit reskrim Polsekta Samarinda Ulu, Ibtu Yunus Kelo, mengatakan Usai ditangkap, pelaku dibawa ke mapolsekta Samarinda Ulu untuk menjalani proses hukum Si Nisa, Nisa itu korbannya, si Satria itu kenalan di posbuk Nah, janjianlah ke Surya Nasa itu, di sekolah mana itu kan Nah, pada saat mereka mau melakukan cabul Datang teman-temannya si Nisa ini, perboki dia Sempat-sempat dikejar, sampai dia lari Terus ketahuan sama warga, warga telepon ke Polsek Polsek jemput ke sana Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan pencarian kedua rekan pelaku lainnya Arditya Abdul Ajis, Maria Yuno, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Diteras Nerkoba, kepolisian daerah Kalimantan Timur menggagalkan Peredaran sabu seberat setengah kilogram di Samarinda, Kalimantan Timur pada awal bulan Juni lalu Peredaran sabu asal Tawo, Malaysia ini berhasil digagalkan setelah pengedar dibekuk petugas Pengedar narkotika jenis sabu asal Tawo, Malaysia seberat setengah kilogram Dibukuk jajaran di Tres Narkoba, Polda, Kalimantan Timur pada awal bulan Juni lalu di depan sebuah hotel di Samarinda Barang haram ini rencananya diedarkan oleh tersangka Febri di wilayah Samarinda dan Balikpapan Namun ketika akan bertransaksi, mereka lebih dulu dibekuk petugas Sementara seorang rekannya berhasil melarikan diri Barang bukti sabu-sabu ditemukan di dalam mobil jenis pick up yang dikemudikan oleh tersangka Tersangka yang sehari-hari bekerja sebagai montir di bengkel motor mengaku Baru pertama kali melakukan aksinya Dirinya mengaku belum tahu berapa akan dibayar oleh pemilik barang Kita juga artinya baru melakukan pemeriksaan berkaitan barang muara kemana kita juga belum tahu Asalnya sendiri dari mana? Ini kalau kita lihat jalurnya ini jalur dari menurutkan Menurut informasi dari Tawo Dari Tawo dibawa ke sini Pada saat sudah ada di kota Balikpapanu, kota Samarinda Ya kita adakan perintah yang Alhamdulillah kita dapat tersangkanya Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka terancam hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun penjara Sementara seorang rekan korban saat ini tengah dalam pencarian petugas Setelah dilakukan pencarian selama 4 hari Ramadhani yang dilaporkan tenggelam di Sungai Mahakam Kawasan Samarinda, Kalimantan Timur Senin sore berhasil ditemukan tim sargabungan Isak tangis keluarga korban langsung pecah Setelah memastikan korban ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa Suasana dermaga Sumalindo Lojanan Ilir Samarinda seberang Yang dijadikan posko pencarian korban tenggelam ini Pada Senin sore mendadak berubah Isak tangis tak lagi terbendung saat keluarga korban Mengetahui pemuda berusia 19 tahun Bernama Ramadhani itu ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa Korban warga Lobuah kecamatan Sungai Kunjang Samarinda itu Ditemukan oleh tim sargabungan berjarak 2 km Dari lokasi korban tenggelam dengan posisi tertelungkup Mengapung di permukaan air dan hanyut di bawah arus Sungai Mahakam Tim sar memastikan jasad tersebut adalah jasad Ramadhani Berdasarkan pengakuan keluarga korban Melihat ciri fisik dan pakaian yang dikenakan korban saat tenggelam Untuk kepentingan penyelidikan jasad tersebut dibawa ke rumah sakit guna dilakukan visum Korban kami temukan dalam posisi tertelungkup Dengan jarak radius kurang lebih sekitar 2 kg dari titik jatuhnya korban Pada saat ditemukan itu sudah kondisi masih bernyawa atau sudah tidak bernyawa? Tidak bernyawa dan sedikit mengalami pemusukan Untuk itu kita belum bisa memastikan Pak Karena kita tadi fokus ke evakuasi pengangkatan korban dari air ke unit prah Oke, terima kasih Pak Sanas dibantu oleh usus sergabungan dari Relawan Kemudian dari stasi pemerintah diri pesawat Indah Bupapan Pada pukul 14.05 2 km dari posko Sumalindo Ditemukan korban dalam kondisi meninggal dunia Korban ditemukan oleh tim besar gabungan Untuk kemudian dibawa ke rumah sakit Abdul Muis untuk di visum Kondisi korban saat ditemukan seperti apa? Kondisi korban telah meninggal dunia sudah memengkak ya Dulu tiga hari Hari ini hari ketiga sejak korban diraporkan tenggelam kemarin Ciri-ciri apakah betul korban itu adalah Ramadhan? Dari fisik ya, dari fisik maupun dari paket negara terakhir Sama ya, menggunakan calon hitam, dari kaosnya Dari informasi keluarga, iya dari fisik Tapi perlu lagi-lagi ketika tidur bersakit Untuk di visumnya biar lebih detail Awalnya, Ramadhani pada Jumat malam dilaporkan tenggelam Di sungai Mahakam, kawasan Lojanan Ilir Tepat di bawah jembatan penyemperangan Mahakam Ulu Peristiwa yang menimpa korban itu terjadi Saat korban nekat mencemburkan diri ke sungai Mahakam Untuk menghindari kejaran dari anak buah kapal Korban jadi incaran para ABK Karena kerap memeras dan meminta sejumlah minyak solar Akan tetapi pada Sabtu malam itu Korban bersama dua rekannya itu Nekat meloncat ke sungai Karena para ABK melawan dengan menggunakan senjata tajam Hanya saja dalam peristiwa itu Hanya korban yang tenggelam Sementara dua pelaku lain berhasil selamat Arditya Abdul Ajis, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur Satgas pangan gelar sidang pasar Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya